Intro Gambar ini mungkin saja sebuah visual dari video arsitektural 3D pertama di dunia yang memadukan ruang 3D pada sebuah rencana tata ruang Sebelum adanya komputer, dunia arsitektur serta konstruksi masih didominasi penggunaan model konvensional berbasis kertas dan bayangkan ketika terjadi perubahan gambar atau permintaan tambahan klien di tengah fakta konstruksi Ya, banyak sekali waktu yang terbuang serta tentu saja resource lainnya yang sia-sia Sampai pada tahun 1962, lahirlah konsep Building Information Modeling Dasar-dasar konseptual BIM kembali ke zaman di mana dunia komputerisasi dimulai Pada awal tahun 1962, Douglas Karl Engelbart, yaitu seorang engineer, inventor dan early computer dan internet pioneer asal Oregon, Amerika Serikat memberi kita visi luar biasa tentang arsitekt masa depan dalam karya publikasi ilmiahnya yang berjudul Augmenting the Human Intellect Dalam publikasinya, dia mengatakan bahwa arsitekt di masa mendatang akan memasukkan serangkaian spesifikasi dan data dan nantinya tampilan spesifikasi yang telah dimasukkan akan menjadi visual yang muncul dalam sebuah layar Dari masa ke masa, konsep ide dari Building Information Modeling berkembang dengan pesat Sampai akhirnya, BIM dikenal secara luas oleh para profesional di bidang konstruksi di dunia Namun, tahukah Anda, ada makna yang hilang dari pemahaman konsep BIM ini? The Eye in BIM merupakan informasi Artinya, yang paling utama dalam metode BIM adalah bagaimana membangun informasi dalam sebuah model virtual sebagai prototipe dari bangunan fisik Dengan input yang berkualitas saat menyematkan informasi maka model BIM ini dapat menyajikan output yang akurat bagi setiap stakeholder proyek dan menjadi database informasi yang reliable sepanjang life cycle aset Ya, kebanyakan orang berpikir bahwa BIM itu adalah terbatas pada sebuah visual yang keren berbentuk 3D saja Padahal BIM lebih dari itu BIM menawarkan penyajian dimensi yang tidak terbatas pada 3D Namun, masih banyak dimensi lain sebagai aspek yang dapat membantu stakeholder proyek untuk memahami informasi di dalam BIM Di antaranya, pasti kita pernah mendengar istilah dari 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, hingga 8D Semuanya menawarkan jangkauan berbeda dari informasi yang bisa dihasilkan dalam BIM Dimensi di sini tidak menunjukkan jenjang bukan kelas, bukan level tapi merupakan spektrum dari utilisasi BIM Tentunya untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dalam BIM tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder dalam membangun data Mulai dari perencana, engineer, pelaksanaan lapangan, manajer konstruksi, manufaktur, hingga pemilik proyek Semua berperan dalam menentukan kualitas informasi yang dihasilkan Semakin jelas informasi yang diminta oleh pemilik proyek maka akan semakin mudah bagi pembuat model untuk mendefinisikan informasi yang akan diproses dan dihasilkan dari BIM BIM sebagai core dari konstruksi digital telah menjadi wadah untuk melakukan kolaborasi bagi stakeholder proyek Tidak hanya cara bekerja menunjang teamwork Melainkan juga memungkinkan integrasi data antar teknologi terkini untuk semakin meningkatkan kualitas akurasi virtual model Mulai dari survei digital, data geospasial, desain yang parametrik, kegiatan fabrikasi, otomasi, hingga smart city Nah, setelah mengetahui empat hal tersebut Menurut Anda, seperti apa dunia BIM ke depannya nanti? Apakah integrasi data menjadi akhir perkembangan BIM? Apakah benar the future of BIM will not be BIM? Well, we don't know it yet But it's coming faster than you think Saya Amirah Madani Sampai jumpa di ceritama selanjutnya Terima kasih telah menonton!